selamat menikmati dan mudah-mudahan SBM PTN tahun 2002 ini banyak prediksi soal yang seperti ini juga keluar oke, mari kita masuk ke soal yang pertama pengaruh Islam dalam modifikasi senipahat dari masa Hindu-Buddha itu terlihat pada kalau kita perhatikan soal ini yang menjadi fokus kita itu adalah di pengaruh Islam apa pengaruh Islam terhadap modifikasi senipahat di zaman ini, nah itu intinya disitu nah jawabannya yang disediakan kita coba lihat yang penggunaan simbol bulan dan binatang kalau kita lihat konsep Islam itu konsep Islam itu dia melarang itu kita membuat suatu karya seni itu yang menggambarkan mal hidup termasuk binatang, termasuk manusia itu kalau konsep Islam jadi kalau soal ini oklah bulan dia bisa disini tapi kalau ini binatang itu saya kira kalau dalam Islam indah jadi pengaruh Islam terhadap modifikasi seni ini senipahat ini kalau menggambarkan tentang binatang itu tidak itu Islam tidak setuju disitu kalau yang D ini jawaban D penggambaran dewa dalam bentuk manusia ini juga tidak bisa Islam juga tidak setuju ini kalau kita membuat karya seni itu kita menggambarkan dewa itu dalam bentuk manusia itu Islam kenapa? Islam itu adalah agama yang monotheis 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 itu dia menyembah satu Tuhan satu Tuhan dia tidak ada banyak jadi dia yang di penggambaran disitu tidak tidak terus yang C ini ilustrasi dalam wajah binatang ini juga tidak Islam itu tidak pernah tidak pernah menggambarkan ilustrasi-ilustrasi ini yang mengarahkan ilustrasi pemikiran manusia ke sini Islam tidak yang B penggambaran manusia tanpa wajah ini juga tidak Islam tidak setuju ini ini kita lihat A penggunaan motif sulur dan dedaunan ini lebih ruli ini lebih logis dia lebih masuk di akal ini dedaunan ini sulur kalau sulur ini dia pengertiannya ini kayak batang 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 dia lebih setuju jadi tidak ada unsur akidat disini terdekat yang yang mengarah pemikiran manusia itu ke dalam bentuk siri disini dia lebih cedung disini jawabannya benar untuk soal yang pertama ini adalah A oke kita lanjut ke soal yang kedua pada masa revolusi apandi hijrah ke Yogyakarta dan mendirikan perkumpulan seni lukis A kelompok 5 B persatuan ahli gambar Indonesia C P lukis rakyat seniman masyarakat dan E adalah seniman muda masa perjuangan Indonesia itu di era revolusi itu kan 1945 ya sampai dengan 1949 era aja ini itu perjuangan bangsa Indonesia tentang pengakuan ini ini era sekali dengan pengakuan bangsa ini di mata internasional ini dia ini era revolusi punya ini nah disini era afandi ini dia hijrahnya ke ke Yogyakarta tapi dia dia mendirikan apa disini lukis apa yang digirikan disini kalau dulu ini sudah pasti bukan simon rakyat sudah bukan ini juga bukan kelompok 5 juga bukan tinggal ini dua ini jadi tanya-tanya nah kalau seniman muda ini pernah dia disini apandi itu pernah disini pernah disini tapi dia keluar dia keluar mendirikan ini pelukis rakyat dia dirikan disini nah jawabannya benar ini sudah pasti adalah C pelukis rakyat oke kita lanjut ke soal yang berikutnya soal nomor 3 refleks beranggapan bahwa tarif hidup rakyat jajahan dapat diperbaiki dengan jalan titik-titik ini jawaban yang disediakan memberikan rakyat moral dan tanah membangun jalan Sumatera Jawa Madura menghilangkan praktik-praktik dodaan memperkuat peran para raja memperkenalkan mata pencaharian baru untuk menjawab soal ini ada-ada sekalian harus tahu ini dulu ideologis dan ideologis atau prinsip dasar yang dimiliki oleh seorang raples seorang raples itu itu raples itu yaitu lebih cenderung kepada sosok yang sangat berjiwa anti-feolar dan liberal liberal ini dia lebih mengaktifkan itu perannya itu kepada perannya itu kepada swasta nah ini prinsip dasar daripada raples kita atau prinsip dasar ini kita katakan dengan pertanyaan nih dan jawaban-jawaban yang ada A memberikan rakyat moral dan tanah itu sudah pesti ini bukan membangun jalan Sumatera Jawa Madura jendak itu kan pada saat yang ada jangan jalan mempantulah saja ini tidak ini tidak menghilangkan praktik-praktik keudah ini ada hubungannya dengan prinsip dasarnya terus memperkuat peran para raja ini juga tidak tidak memperankan mata pencaharian baru ini juga dia kita pada saat itu kan negaranya agraris jadi jawabannya yang masuk sangat di akal logis adalah sehubungan dengan prinsip dasar rapelis itu adalah C jadi jawabannya bentul untuk asal ini adalah menghilangkan praktik-praktik feodal kenapa rapelis itu sendiri kan dia orangnya yang anti-feodal dia lebih banyak memerangkannya kepada peran-peran swasta pada saat itu jadi jawabannya adalah C oke kita lanjut ke soal berikutnya soal yang keempat salah satu faktor yang mendukung terjadinya perang dingin adalah jawaban yang disediakan ini kita lihat satu-satu perlombaan senjata oleh Amerika oke betul ini betul ini ada perlombaan senjata di antara kedua negara tetapi bukan ini menjadi dasar utama terjadinya perang dingin berarti ini mungkin jawabannya setengah ikut alam terus yang bergagasan revolusi bersepik juga bergagasan revolusi bersepik itu sebelum perang dunia kedua ini 19-19 sudah menyebar ke seluruh dunia berarti bukan juga perluasan kekuasaan dan pengaruh politik Uni Soviet ke Eropa Timur nah ini juga bukan kenapa Eropa Timur ini sudah bagian dari kekuasaan Uni Soviet ini bukan juga bukan juga ini bukan yang mendukung jadi satu faktor menurut terjadinya perang dingin terus D penemuan dan pengguna senjata nuklir oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet nah ini juga bukan faktor yang mendukung karena mereka disini sudah komplit kalau lihat lihat kalimat ini konflik kedua negara sudah komplik ini bukan faktor yang mendukung terjadinya perang dingin kita lihat kekhawatiran akan timbulnya perang dunia berikutnya ini kan dari perang dunia ke-2 ke-3 ini kesendainya pun terjadi karena perbedaan ideologi nah kita lihat ideologi AS itu ideologinya apa ini kan kapitalis dia Uni Soviet itu dia komunis karena kedua negara ini punya ideologi yang sangat beda maka ini orang khawatirnya disini akan terjadi perang dunia berikutnya Uni Soviet ini sudah pecah disini dia pecah tinggal NATO yang sekarang maka perang dingin ini sehingga dengan pecahnya Uni Soviet dari 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 pembersawah maka perang dingin ini kan berakhir disini dimenangkan oleh AS yang masih berpegang dengan NATO jadi coba yang benar untuk soal ini adalah E soal nomor 5 pada pertengahan abad ke-20 Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yaitu titik-titik jawaban yang disediakan ini ada di sekarang kita lihat poin A menghapus perundakan poin B menghapus diskriminasi C mengesinkan orang-orang Hispani tinggal di Amerika D memasukkan deklarasi mengakuan hal-hal manusia ke dalam konstitusi E menerima warga nama kulit putih sebagai calon presiden kita lihat apa yang terjadi di abad pertengahan abad ke-20 ini di Amerika di abad-pertengahan abad ke-20 di sini Amerika banyak sekali dapat tekanan tekanan dari luar Amerika banyak dari bangsa-bangsa Eropa dan bangsa-bangsa Asia dan Afrika bahwa di sini paling yang gencar disuarakan adalah penghapusan penghapusan dikrimkasi terhadap semua warga itu Amerika merdeka 1776 sampai era 1950-an ini eranya adalah sangat rasial di sini Amerika pemberlakuan rasial perbedaan warga kasta oleh karena banyaknya tekanan dari bangsa-bangsa yang menginginkan bangsa-bangsa di luar Amerika yang banyak mengeluarkan pernyataan-pernyataan bahwa perlu adanya penghapusan di sini terhadap warga atau ras-ras warga maka tidak mau Amerika ini mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia ini lahirlah seorang Martin Luther di Amerika yang paling muntut dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia ini apa yang intinya diperjuangkan di sini adalah ini yaitu menghapus diskriminasi terhadap warga politik ini yang paling motor diperjuangkan oleh Martin Luther ini makanya yang jawabannya benar untuk pertanyaan ini adalah itu menghapus positif terhadap politik bukan ini bukan mengesinkan orang memasukkan kenapa ini yang dipilih marketing pada saat itu karena kalau ini terjadi penghapusan dikriminal setelah semua ras maka apapun yang kita bisa lakukan itu sudah sama dengan warna kulit putih bukan hanya bila calon mau presiden atau masukkan di sini itu kan kalau utama dari penghapusan sudah jelas sudah masuk dalam agak manusia dalam konstitusi itu perbudakan perbudakan juga pasti dihapus maka jawabannya yang benar untuk pertanyaan ini adalah B dik 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 Terima kasih telah menonton!